Pemirsa selain Trans Sumatra, pemerintah juga masih melanjutkan pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Jawa Ruas Jakarta-Surabaya ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini dan beroperasi secara fungsional pada hari Libun Natal 2018 dan tahun baru 2019. Ruas Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya diproyeksikan tersambung di pertengahan Desember 2018 sedangkan secara keseluruhan Merak hingga Banyuwangi akan tersambung jalan tol di 2019. Ruas Probolinggo Banyuwangi juga ditargetkan beroperasi di 2019. Jalan tol Trans Jawa telah digagal sejak 20 tahun lalu, namun pengerjaannya banyak menghadapi tantangan. Di sepanjang jalurnya akan disiapkan res area yang khusus menyediakan aneka produk lokal, termasuk makanan dan hasil pertanian. Saya perintahkan ke wali kota bupati agar setelah ini selesai ada res area, res area yang menjual produk-produk dari daerah, makanan dari daerah. Banyuwangi sudah usul, sebalik bupati telur AC, sate tegal, berambang merah Pak. Berambang merah itu sepajang di situ. Jadi sebentar lagi nanti ini akan diselesaikan juga. Artinya bahwa yang ada di res area itu bukan kayak yang dulu-dulu justru produk-produk impor atau brand impor, tetapi betul-betul brand lokal, brand bayra.